Ini jawaban Teco soal tuduhan Persija meremahkan Madura United Pelatih Persija Jakarta, Stefano Cugura Teco menjawab akan pernyataan Madura United yang menilai Persija meremahkan mereka Teco tak memungkiri memang dirinya lebih mementingkan laga AFC Persija Jakarta harus mengakui keunggulan tamunya Madura United Bermain dalam pekan ke-8 Liga 1 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Persija kalah dengan skor 0-2 Persija memang seakan melepas laga ini, hal ini terbukti dengan pemain lapis kedua yang diturunkan Hanya dua pemain inti yakni Ismet Sofian dan Nofri Setiawan yang bermain sejak awal Alasan Persija Akibat hal ini, Madura United merasa geram akan keputusan Persija yang menurun lapis kedua Namun disinggungkan hal ini, Teco selaku pelatih Persija memiliki alasan dirinya memainkan pemain lapis kedua di laga malam tadi Kami tidak meremahkan, kami respek sama Madura, kami tahu pemain Madura punya kualitas bagus dan kerja keras di dalam pertandingan Tapi waktu ada pemain cedera kita tidak bisa pasang pemain yang cedera, kita pasang pemain yang lain Kelak Teco Tiala AFC penting Selain alasan cedera, pelatih asal Brazil ini tak memungkiri memarkir pemain bintangnya untuk laga AFC nanti Sebab Persija juga harus melakoni laga hidup dan mati menjamu Home United Selasa, 15 Mei 2018, nanti Pemain sudah kerja keras kita respek sama Madura Kami sekarang harus fokus lawan Home United ada dua hari untuk latihan Tentu kami lebih penting untuk AFC Cup, karena lebih serius di sana, karena kami tidak bawa nama klub saja Tapi Indonesia, beber teco Dituduh meremahkan Rasa kecewa Malo bersama Madura United bukan tanpa alasan Sebab Persija memainkan pemain lapis kedua saat mereka bertarung Persija tampaknya meremahkan kami, kami mendominasi pertandingan Pertandingan ini pasti bagus untuk dinikmati, ucap Malo saat ditemui selepas laga Terima kasih telah menonton!